7 jenazah korban bencana alam gempa, tsunami dan likuifaksi di kota Palu, Sulawesi Tengah kembali ditemukan. Dua dari 7 jenazah sudah diakui keluarganya setelah memastikan identitas dari barang yang dipakai korban. Setelah satu tahun lebih pasca gempa, tsunami dan likuifaksi terjadi di kota Palu, Sulawesi Tengah, 28 September lalu, 7 jenazah korban kembali ditemukan. 7 jenazah tertimun puing-puing bangunan di titik likuifaksi di Kelurahan, Balaroa. Untuk mengevakuasi jenazah, tim besar, BPBD dan petugas manang kebakaran, lakukan dua penggalian. Pada jenazah dalam penggalian kedua di antara puing bangunan sudah dalam kondisi hancur. Sementara di sekitar lokasi, ditemukan sebelah kartu identitas yang diduga milik korban. Untuk memastikan identitas korban, satu keluarga yang kehilangan anggota mereka dalam peristiwa ini mendatangi lokasi. Dari ciri-ciri fisik yang tertinggal, seperti helm dan tas pada jenazah korban, dua dari tujuh jenazah yang sudah tak utuh diakui sebagai anggota keluarganya. Penemuan ketujuh jenazah pertama kali ditetapi seorang warga yang mencari besi tua di puing-puing bangunan di titik likuifaksi. Ini helm dua-dua katanya, masih dicabut tangkoranya di dalam helm. Tapi sesatang kora dengan rambut, rambut jauh masih ada. Pertama masih menggunakan helm, Pak, ditemukan sempat melakukan penggalian tadi. Ada berapa yang kita ganti tadi? Satu, dua titik tadi. Tapi jenazahnya tidak usah. Yang masih tiga orang yang membuat pertama dari masyarakat, itu ada tiga rangka, kepala. Ketujuh orang jenazah korban akan dimakamkan di pekuburan masal Keluran Poboya, Kecamatan Mantipulore. Dari Palu Solusi Tengah, Jemi Hendrik, INews melaporkan.